Halo teman-teman Kembali lagi di channel saya Bersama saya petualang dari Bali Ngurah Santika Ini anak saya yang bernama Ngurah Santika Sebelumnya jangan lupa Subscribe Subscribe katanya teman-teman Yang belum subscribe Biar saya lebih semangat memberikan informasi Tentang SRPC Disini saya akan menjelaskan Bagaimana perbedaan Antara SRPC jantan dan betina Karena banyak sekali Masih yang bertanya-tanya Di WA saya Ataupun di INPO Yang banyak bertanya Tentang bagaimana perbedaan Apakah ini punya saya jantan Apakah ini punya saya betina Padahal jawabannya sangat Gampang itu teman-teman Saya bisa perbedakan Dari Ininya ya teman-teman Dari foto saja Dikirimin saya foto Ataupun video saya bisa membedakan Antara jantan dan betina Tidak perlu Sampai ngambil Atau bagaimana Oke makanya Jangan di skip videonya Ikuti terus Oke langsung aja teman-teman Ini dia yang jantan ya Saya akan jelaskan sedikit Kenapa saya tahu Dari foto Kalau ini SRPC jantan Pertama Pertama adalah Dari cara dia berdiri ya Kita lihat Kalau kita Melihatnya dari Foto Cara dia berdiri Kita bandingkan sama ini ya Ini yang bertina ya teman-teman Cara berdiri Teman-teman Kayaknya tahu Berdiri SRPC jantan itu Kayak Berdirinya bebek ya teman-teman Pokoknya tegap ya Berdiri tegap Kayak bebek Selain dengan SRPC bertina itu Kayak Ini dia Itik Agak Jongkok dia ya teman-teman ya Agak jongkok Nah itu dari Pertama Dari berdirinya Oke Sekarang saya akan Saya ambil Saya akan jelaskan Semuanya ya Biar Teman-teman tahu Bukannya saya Malas Jawabnya di WA Tapi Langkah bagusnya Kalau teman-teman Langsung tahu ya Karena Kalau dari foto itu Belum tentu Bisa pasti itu Perbedaannya Jantan atau Betidaknya Karena lewat foto itu Belum tentu Bisa 100% ya Nah kita lihat ini Teman-teman Ini umur 9 bulan ya CDCC ini umurnya 9 bulan Nah kita lihat Di paruh sudah mulai hitam Dari luar sudah kelihatan hitam Dan di dalam Dalam paruhnya kita lihat Teman-teman Ini dia yang paling Memastikan dia Jantan Nah Ini ya Ini dia Nah ini dia yang Saya maksud Paruh dalam ya teman-teman Ini Warna ini Dia Umur 8 sampai 9 bulan Itu dia sudah mulai tumbuh hitam Nah ini dia ya Ingat Catatan ini 8 Atau 9 bulan Dia akan tumbuh hitam ini Warna hitam ini Di bawah lidahnya ini Nah ini ya Ini sampai ke ujung ini Hitam Berbentuk V V gini ya Nah Dan ini Di lidahnya ini Ada bintik hitam juga ya Nah Ini bawaan Ini dari kecil ya teman-teman Nah yang ini dia Kelihatan Ini bawaan dari kecil itu Itu kalau anakan Di sana dia membedakan nanti Nanti akan saya juga Jelaskan Di video berikutnya Tentang Dari yang anakan ya Nah itu yang pertama Yang kedua Adalah dari warna Dadanya ini Ini ya teman-teman Ini sudah lepas trotol Ini dia warna Warna bulu yang ini ya Nah ini Ini dia coklatnya itu Agak kemerah-merahan ya Pokoknya coklatnya itu Coklat tua Dia pekat ya teman-teman ya Biar bisa membedakan Ini Sebenarnya sangat gampang Tapi kalau memang Dilihat sekilas itu Dia tidak akan kelihatan ya Nah Sudah itu Dan Warna yang lain itu Tidak perlu kita lihat teman-teman Yang perlu kita lihat Ini di dada Di dada aja ya Dada Dan ini di paruhnya Ini sudah hitam semua ya Nah kita lihat di kakinya teman-teman Kita lihat kakinya itu Besar-besar ya Ini Besar-besar Dan jari-jarinya Kelihatan agak gemuk ya Besar-besar dia Gemuk-gemuk Nah Sudah teman-teman Sekarang Akan saya bandingkan Dengan yang betina ya Teman-teman Ini sangat gampang Ini sebenarnya Kalau Kalau punyanya dua Kalau punya satu ya Memang agak susah Karena kita tidak bisa Melihat Apakah ini lebih pekat Atau tidak ya Kalau kita punya dua Itu sangat gampang ya Teman-teman Oke Kita lihat yang betina Oke Nah sambil kita santai Subscribe dulu teman-teman Jangan lupa Nah Kita bisa lihat membedakan Paruhnya ini Ini umur sama Ini teman-teman Ini lihat paruhnya ya Nah ini Putih dia Dari bawahnya ini Pudar Hitamnya pudar sekali ya Lain dengan yang ini Nah kelihatan kan Ini yang jantan Ini yang betina Apalagi di Warna bulu dadanya Ini yang betina Lihat Nah ini dia Coklatnya itu Tidak Jelas ya Pudar sekali ini coklatnya Lain sekali dengan yang ini Yang jantan Jadi disana Kelihatan sangat jelas ya Oke Saya susah ini memegangnya Akan saya masukkan dulu Yang jantan Oke Nah sekarang Kita lihat Di dalam paruh Yang betina ya Itu tadi yang jantan Saya jelaskan Sekarang yang betina ya Yang betina Di dalam paruhnya Nah ini dia teman-teman Ini di lidahnya Ini tidak ada bintik hitam Sama sekali Ini ya Tidak ada bintik hitam Sama sekali Dan ini dia Warna V ini Yang saya bilang tadi Nah ini Agak-agak warna pink dia Warna pink Kayak putih Pokoknya Tidak ada hitam Tidak kelihatan hitam Dia disini ya Ini ya Yang saya maksud Paruh dalam Ini ya Disini tidak hitam dia Ini sampai tua Dia tidak akan hitam disini Biarpun umur berapa Ini Umurnya ini sama Sembilan bulan ya Teman-teman Tapi Udah kelihatan Jauh perbedaannya Dari luar Kelihatan seperti ini Paruhnya Nah Oke Dan lagi satu Ini bulu dada sudah Dan lagi satu adalah Kakinya Kita lihat Kaki Ya Kurus-kurus sekali ya Teman-teman Dari ini Dari ini Kakinya Kurus sekali Dan juga yang ini Jari-jarinya Kurus-kurus sekali ya Padahal dia bukan Kurus teman-teman Nih lihat Dia gemuk Gemuk sekali dia Tapi kakinya Kelihatan kurus Disana perbedaannya ya Teman-teman Nah Sekarang Kayaknya Yang sudah Nonton video ini Pasti Bisa membedakan Antara SDC Jansan Dan Betina Ya Oke Semoga Sukses selalu Salam Petualang dari Bali Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih.